Dan masih bersama saya, Kris Santi, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa PJ Gubernur Jawa Barat memberikan uang KDD atau bonus bagi para atlet asal Jabar yang berhasil meraih mendali pada PON 21 serta Olimpiade dan Paralimpiade Paris. Tak hanya atlet, pelatih, asisten pelatih maupun manajer mereka pun turut mendapatkan bonus. Para atlet asal Jawa Barat yang berhasil meraih mendali baik emas, perak maupun perunggu pada event PON ke-21 serta Olimpiade dan Paralimpiade Paris mendapatkan bonus atau KDD dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atlet peraih mendali emas pada Paralimpiade Paris mendapatkan bonus sebesar Rp1,1 miliar. Ia adalah Hikmat Ramdhani, atlet belutangkis yang masuk NPCI akibat cedera panggul yang dialaminya karena kecelakaan. Sementara itu atlet peraih medali perunggu pada Olimpiade dan Paralimpiade Paris mendapatkan bonus Rp300 juta. Atlet yang tak mendapatkan medali, para pelatih, asisten maupun manajer pun turut mendapatkan bonus. Sedangkan atlet peraih medali emas pada PON ke-21 mendapat bonus Rp300 juta, perak Rp126 juta, dan perunggu Rp60 juta. PJ Gubernur Jawa Barat, BI Mahmudin menyatakan harapannya agar prestasi tersebut menular ke cabang lainnya seperti dalam hal penanganan stunting, pengangguran hingga kemiskinan. Juga PONI dan Jawa Jawa juga pengurus-pengurus cabang dan juga Pak Apolda sebagai komandan bandingan. Jadi, untuk bersama kita dan tentunya kami berharap bahwa prestasi ini juga menular ke cabang-cabang lainnya. Pemangguran, masalah stunting, masalah kemiskinan, masalah kemiskinan, kita memaikan saat bersama-sama agar kita menjadi lebih baik lagi. Untuk peparnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, BI berharap setiap atlet fokus pada pertandingan dan tidak merasa terbebani untuk menjadi juara. Ia pun optimis Jawa Barat mempunyai modal untuk terus meraih juara pada pertandingan olahraga lainnya hingga tingkat internasional.